kembali lagi di channel saya channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia informasi teknologi informasi baik di dunia hardware software dan juga sekarang saya di dunia komputer jaringan atau kalau orang sering bilang PKJ teknik komputer jaringan ya di kesempatan kali ini nanti saya akan akan show video ya tentang riset rb ya sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya semoga kalian semua di Indonesia tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini Oke saya disini akan coba berbagi sharing informasi tentang bagaimana cara mereset Hai ruterbot mikrotik disini saya lupa passwordnya di ruterbot 750 nih guys ya sini 750 nah nanti akan saya praktekkan ya kenapa kok harus di riset gitu jadi nanti saya akan show gitu jadi ceritanya saya punya ruterbot ini udah lama nih guys udah bulut juga ini kalau kalian lihat ya ini tuh saya disini punya problem yaitu lupa password gitu dan udah nggak ada solusi lagi ya selain dari hard reset gitu habis ini salah satu keputusan final atau keputusan yang paling terakhir ya karena hard reset ini akan menghapus semua konfigurasi yang ada di dalam mikrotik jadi kalian kalau mau mereset kalian pikir-pikir dulu selama masih bisa dicari username dan passwordnya bisa mungkin kalian cari dulu karena kalau settingannya disini udah lumayan banyak gitu ya misalkan ada routing ada ya pokoknya ada VPN kayak gitu ya misalkan ada manajemen bandwidth saya serangin cari dulu username sama passwordnya liar apa kalian nggak nyetting lagi dari awal dari 0 lumayan sampai juga apalagi keterbatasan manusia ya lupa gitu ya kalau terlalu banyak ya ya hal-hal yang harus kita siapkan ya di sini di sini juga ada adaptornya nih si ruterbot ini dilengkapi dengan adaptornya ya dia selalu berdampingan ya karena kalau ini nggak ada listrik ya oke di sini saya juga siapkan obeng ya ya sebenarnya kalian bisa menggunakan pin juga ya pin yang penting dia posisinya masuk ke golongan reset ini guys ya nanti ya jadi kalian bisa pakai pulpen sebenarnya kalau kondisi emang nggak ada juga pakai pulpen atau pakai pin lain ngapain kertas kalau kalian tahu ya bisa juga nah selanjutnya kalian siapkan di sini kabel jaringannya ya saya di sini udah saya siapkan ini nanti akan kita langsungkan kita bypass ya dari ethernet dua nanti kita colok ke mikrotik eh sorry ke laptop jadi nanti apa kita akan menggunakan software winbox nya ya untuk mendeteksi apakah hand reset kita itu berhasil ataukah belum gitu karena kalau emang berhasil biasanya dia secara default IP nya itu 0.0.0.0 sama dia cuma mekan ke selalu kalau nggak berhasil biasanya dia masih ada ada IP address yang lama konfigurasi yang lama gitu ya jangan lupa ya siapkan juga colongan listrik ya nanti kalau nggak ada listrik kalian juga nggak bisa lah ngeresetnya itu nanti terus juga sama laptop ya nah sebelum saya melakukan riset saya akan tampilkan dulu kalau di sini si router bot ini bener-bener nggak bisa diakses maksudnya nggak bisa diakses itu nggak bisa login ya bisa nggak bisa login gitu ya username passwordnya salah gitu intinya gitu ya bukan nggak bisa diakses kalau nggak bisa diakses kan emang bener-bener nggak kesken ya mikrotik kalau ini kesken cuma username passwordnya salah itu makanya keputusan finalnya kita udah putusin nih sama tim kreatif sama tim kreatif ya udah kita reset lah intinya gitu oke kita saksikan di videonya guys ya guys kita akan coba tes ya bahwa di sini saya bener-bener lupa passwordnya nih untuk akses ke mana ke mikrotiknya jadi di sini untuk make sure kalian pastikan dulu koneksinya tidak terpointing kemana-mana kita cek dulu nih maksud saya ini bener-bener LAN yang terkoneksi nggak ada virtual ethernet ya nggak ada Wifi yang terkoneksi kemana-mana ini pastikan yang available atau yang tersedia hanya ethernet oke nextnya baru kita buka software winbox nya winbox nah disini kalian bisa lihat ya disini ada IP address yang existing nih disini bahwa di router mikrotiknya ini masih ada settingan lama cuma ya kita emang bener-bener kalau password nih guys ini usernamenya itu kalau masalah accept.it ya sama kayak channel passwordnya apa misalkan saya juga lupa nih guys nah ini kan 81 jadi kalian bisa connect by Mac nih atau misalkan pengen lewat 81 berarti laptop kita kita samain dulu guys Oke samain dulu jadi tetap kita 82 misalkan gitu ya ini 182 ini juga bentroknya kalau 81 lagi itu bentrok coba kita coba nah kalau emang apa nih kalian bisa lihat ya disini wrong username or password jadi emang diantara kita username sama pasunya ini saya lupa nih gitu eh harusnya kalau nanti kita udah hadriset harusnya secara default nanti admin passwordnya blanknya gitu jadi disini saya bener-bener lupa disini masih ada konfigurasi lama ini impactnya setelah kita hadriset ini tapi nggak bakalan ada konfigurasi ini guys ya IP 81 ini udah nggak ada nanti jadi 0.0.0.0.0 ya gitu ya oke untuk prakteknya cara risetnya saya akan praktekan ya kita akan melakukan riset guys hard reset ini kalian pikir-pikir lagi pokoknya ya jadi cara melakukan hard reset ini kalian bisa melakukan tombol tekan tombol reset ini ya golongan ini nih ini kebetulan obeng saya ini kecil jadi cukup bisa sampai ada bunyi klik ya bunyi nih bunyi udah ada bunyi klik kalian tekan lalu susul dengan kabel power lalu disini ada tombol hijau guys ya pastikan tombol hijau ini berkedip-kedip nah ini kedip-kedip sampai dia kedipnya berhenti lalu kalian lepas oke nah ini mikrotik ini udah kita riset guys jadi nanti konfigurasi yang yang tadi saya praktekan di laptop itu udah jadi 0.0.0.0 jadi ini kalian bisa langsung colokan ke laptop nih bisa lewat ether2 gitu ether345 juga bisa gitu nanti setelah kalian scan harusnya yang tadi saya info oke saksikan di laptopnya ya eh rb-nya sudah kita hard reset nih guys ya jadi kalau kita tes ya kita buka software winbox nya ya apakah riset kita berhasil atau enggak nah seperti ini guys ya kalian bisa lihat before and afternya kalau hard reset itu berhasil disini dengan sama-sama make addressnya 71 nih ujungnya ya 1871 kalau berhasil dia jadi kepalanya 0.0.0 ya lalu untuk login defaultnya kalian bisa klik make addressnya login user defaultnya nah jadi kita sudah bisa login ke dalam rb-nya sudah kita hard reset selanjutnya kalian bisa konfigurasi lagi satu persatu ya jadi sesuai yang saya info bahwa hard reset ini adalah keputusan terakhir jadi jangan sampai kalau kalian masih ada username password janganlah jangan reset reset gitu oke untuk video tutorial hard reset nya cukup lalu disini kalau saya tambahin ya ini kan dia ada notif nih itu mau menggunakan settingan dari mikrotik apa kalian mau nyeting manual gitu maksudnya nyeting bener-bener yang udah clear jadi kalau misalkan kalian reset ini sebenarnya ada default settingan dari mikrotik kita remove configuration aja oke jadi ini kita udah tidak membawa konfigurasi dari mikrotik oke sepertinya cukup video tutorial tentang cara menghard reset ini rb750 ya nggak pakai gr nggak pakai L nggak pakai pokoknya rb750 polos oke jangan lupa lupa nyalakan tombol loncengnya like like-nya ya subscribe-nya juga serta komen-komen positifnya kalian sampaikan aja kalau ada pertanyaan thank you for watching sampai ketemu lagi bye-bye di ACPIT sub indo by broth3rmax